Assalamualaikum Wr Wb Pernahakan nama saya Anissa Wondari dari Pendidikan Sejarah 2019 Disini saya akan menyampaikan histori geologi Eropa Modern yaitu mengenai Auguste Combe yang karya sejarahnya yaitu Course of Positive Philosophy Nah, Auguste Combe ini lahir di Montepayor Francis adalah pendiri positifisme. Dia menanganalogikan masyarakat layaknya organ tubuh manusia. Tidak heran karena filsafatnya masih terpengaruh oleh aliran biologis atau naturalisme. Dia terkenal dengan hukum tiga tahap perkembangan masyarakat yang pertama adalah teologis, metode fisik, positif. Hukum ini ia sebut dalam karyanya Course of Positive Philosophy yang ia buat sebanyak enam jilis dari tahun 1830 sampai dengan 1842. Konsepsinya dalam buku ini Dada Lissari akan kekhawatirannya akan kekacauan masyarakat sehingga mereka membutuhkan suatu metode untuk mencapai keteraturan sosial. Hal menemukan itu ada dalam gejala-gejala ilmu pengetahuan dan kaitan antara semua ilmu tersebut. Buku ini pun menjadi dasar bagi aliran positifisme. Karya monumentalnya yang berikut adalah System of Positive Politics yang menjelaskan tentang agama humanitas. Latar belakang pembuatan karya besar keduanya ini dipengaruhi oleh pujaan hatinya yaitu Codley the Faust yang sangat membekas dalam jiwanya. Menariknya kedua karya tersebut seperti sebuah seri dan pemikiran KOM. Dalam kursus, KOM mengatakan sains bertransformasi menjadi filsafat, sedangkan dalam sistem filsafat bertransformasi menjadi agama. Buku dengan judul Asiklos the Positif, Pelajaran Filsafat Positif adalah garapan dari karyanya yang sebelumnya yaitu Sistem the Filosofie Positif Sistem Fislavot Positif Kos memuat dua tujuan yaitu fondasi untuk sosiologi yang ia sebut fisika, sosial, dan koordinasi semua ilmu positif. Dalam tiga volume awal, ia menjelaskan ilmu-ilmu sains yang fundamental matematika, astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Dan tiga volume baru ikutnya adalah ilmu sosial, ilmu-ilmu alam telah ada pada waktu itu dan KOM hanya meringkas poin-poin dari doktrin dan metodologi utama mereka dengan membangun dengan membangunnya lewat analisa objektivitas dan historis. Awal mulanya, positifisme yang dikembangkan KOM adalah kesadarannya akan revolusi Pransis yang menurutnya adalah krisis yang cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Ia mencatatkan bahwa reorganisasi itu hanyalah berhasil. Masyarakat diandil dalam tercipta jika orang mengembangkan metode berpikir yang baru tentang masyarakat. KOM memilih dalam sains dan mencoba menstisematikan iklan metode tersebut. Lahirnya metode positif yang sesuai hukum-hukum ilmu alam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.